Baiklah Bapak dan Ibu berikutnya memasuki di sesi webinar yang ketiga dan sekaligus akan menyampaikan mengenai metode penilaian penerima penghargaan Top CSP Over 2021. Dan dalam kesempatan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Triraharjo S.A.M.M. selaku CEO Trust & Co. Indonesia dan beliau sekaligus founder Indonesia Brand Network dan pengagas Top CSP Over 2021. Pada sore hari ini beliau akan memulakan dengan tema Branding Strategy for CSP. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Triraharjo kami silahkan. Oke selamat sore Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan masih tetap semangat di akhir penghujung kegiatan gitu ya. Saya akan sharing bagaimana Branding Strategy untuk kegiatan dari creating share value. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Daniri, Pak Gancar gitu ya banyak sekali insight yang kita bisa dapatkan bagaimana creating share value di perusahaan kita bisa lebih memiliki keunggulan, memiliki dampak buat sosial maupun buat perusahaan. Oke bicara mengenai creating share value tadi juga sudah disampaikan jadi banyak sekali hal-hal yang sangat menarik berdasarkan hasil penjurian. Jadi selama 3 kali kita melakukan penjurian jadi kita memang melakukan penjurian secara bertahap jadi mulai dari fase 1, fase 2, dan fase 3 karena memang peserta yang masuk ke dalam proses penjurian yang lolos seleksi ada 54 perusahaan dan yang berhasil mendapatkan penghargaan ada 20 perusahaan peserta gitu ya. Nah creating share value ini tadi juga sudah dipaparkan. Saya akan lihat beberapa brand gitu ya yang mendapatkan apresiasi pada sore hari ini mulai dari Pertamina dengan konsep dengan program pinky movement gitu ya. Ada juga Taspen dengan program Wira Usaha Pintar tentunya ini adalah berbagai program creating share value yang mereka lakukan pada saat melakukan presentasi. Ada juga Bintang 7 dengan Lomba Taman Herbal Bejo bahkan dengan program Taman Herbal Bejo ini PT Bintang 7 membina gitu ya untuk membuat taman-taman produksi atau pembudidayaan jai merah. Sehingga secara produksi relatif lebih aman dan juga mereka melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga ketika mereka sudah melakukan panen akan dibeli oleh pihak Bintang 7. Itu salah satunya. Ada juga Jasara Harja dengan Traffic Hero dan juga Yacht Traffic Innovation. Tadi dalam video kita sudah lihat ada juga dari inovasi yang dilakukan oleh PJB co-firing untuk negeri, sinergi PJB ber-ABT bersama masyarakat. Jadi ini berupakan program-program atau kegiatan creating share value yang dilakukan oleh peserta yang lolos dalam kegiatan Top CSW Award 2021. Termasuk dari kalangan kampus juga Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Erlangga juga melakukan hal yang serupa. Dan yang sangat menarik jadi salah satu program yang digagas oleh Semen Gresik dengan Social Enterprise dengan melakukan membuat suatu perusahaan patungan di lokasi sekitar perusahaan yang mengandeng enam BUMDES. Saya kira ini merupakan suatu hal yang sangat menarik tidak hanya berimpak kepada perusahaan tapi juga berimpak secara sosial dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di daerah tersebut. Ada juga PT Melindo Marine Service dan lain sebagainya. Nah ini ada untuk peserta yang lain tadi juga sudah dipaparkan gitu ya mulai dari Bio Farma, Pupuk Kujang, Kampina gitu ya. Juga ada PT LEN gitu ya dan juga Hasnur Riung Sinergy bahkan hingga Astra Infra untuk tol gitu ya. Ini berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam menerapkan creating share value di Indonesia. Dan di penjurian terakhir kami juga mendapatkan empat pemenang gitu ya. Ada salah satunya adalah PT Indah Kiat. Jadi salah satu program creating share value yang dilakukan adalah bagaimana mengolah limbah tali gitu ya. Pengikat dari kertas gitu ya. Dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar untuk membuat suatu produk berbasis plastik gitu ya. Dan juga ini dibantu secara pemasaran dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan sehingga kegiatan-kegiatannya sangat menarik untuk kita lihat gitu ya. Dan juga astrographia dengan melalui program kelas asik. Nah nanti tentunya dari berbagai kegiatan ini gitu ya bagaimana sih kami melakukan penilaian dan juga melihat peluang-peluang atau melihat insight-insight apa sih yang menarik dibalik kegiatan ini. Tentunya nanti saya akan paparkan satu per satu. Nah kalau berdasarkan catatan kami gitu ya ketika melakukan penjurian Bapak Ibu ketika sepanjang tiga fase penjurian. Kalau saya melihat satu adalah CSV impact yang berdampak kepada perusahaan. Tidak hanya meningkatkan brand awareness tapi memang di dalam tujuan membentuk creating apa melakukan kegiatan creating share value adalah membangun reputasi dari perusahaan tersebut. Dan tentunya ketika awarenessnya sangat baik tentunya didukung dengan reputasi yang bagus tentunya akan banyak memberikan dampak positif buat perusahaan. Nah kalau saya lihat juga berdasarkan catatan dan juga berdasarkan penjurian gitu ya mereka melakukan kegiatan ini juga sebagai salah satu kontribusi pada pencapaian SDGs. Tadi ada 17 tema yang diangkat gitu ya. Jadi mereka memang melakukan tujuan dari kegiatan CSV adalah kontribusi pada pencapaian dari SDGs. Nah selanjutnya adalah tidak hanya sampai di sana tapi terjadinya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan gitu ya. Banyak kegiatan ini yang tidak hanya menghadirkan dari berbagai pejabat untuk melakukan semacam seremoni tapi juga memelibatkan masyarakat untuk kolaborasi di dalam kegiatan creating share value. Sehingga terjadinya hubungan yang baik antar pemangku kepentingan. Itu yang saya tangkap dari berbagai presentasi yang dilakukan. Bahkan tidak hanya sampai di sana tapi penciptaan creating share value juga memiliki dampak terhadap revenue perusahaan. Jadi beberapa perusahaan bahkan mengalami peningkatan secara penjualan. Karena memang melakukan berbagai aktivitas yang mendukung adanya creating share value yang mendorong terciptanya revenue. Dan tidak hanya sampai di situ tapi juga beberapa perusahaan bahkan memiliki potensi membuka pasar baru. Yang tadinya mereka belum masuki tapi ketika mereka membina teman-teman di UMKM gitu ya. Ternyata mereka memberikan revenue dan juga membuka pasar-pasar baru yang terjadi. Tidak hanya sampai di situ tapi juga kegiatan creating share value juga memiliki dampak terhadap efisiensi di perusahaan. Ini juga sangat penting gitu ya. Karena bahkan ada salah satu perusahaan di bidang kontraktor gitu ya. Mereka biasa order catering terhadap suatu supplier gitu ya. Nah order cateringnya mereka alihkan sekarang ke BUMDES. Dan BUMDES itu dengan membina para petani di daerah tersebut sehingga bisa menjadi supplier dari produk-produk yang dibutuhkan gitu ya. Sehingga bisa menekan cost hingga 4%. Salah satu bentuk dari kegiatan CSP adalah juga adalah menekan efisiensi cost di dalam perusahaan. Nah selain itu kita lihat mereka juga menetapkan tujuan dari kegiatan creating share value adalah investasi keberlanjutan untuk perusahaan. Karena dengan kolaborasi, dengan terjadinya hubungan baik, dengan pemangku kepentingan tentunya ini merupakan investasi untuk keberlanjutan dari bisnis tersebut. Nah yang tidak kalah menarik adalah mereka juga banyak yang mendapatkan apresiasi baik dari pemerintah, dari swasta dan lain sebagainya. Nah kalau saya melihat dampak yang terjadi pada penerima manfaat atau pihak eksternal dari perusahaan. Satu adalah perusahaan-perusahaan banyak juga menciptakan opportunity kepada masyarakat sehingga bisa sinergi di sana memetakkan suatu kepentingan bersama. Sehingga ada suatu nilai bersama yang mereka kolaborasikan. Nah tidak hanya sampai di situ tapi juga beberapa binaan itu mengalami peningkatan dari sisi pendapatan. Salah satu contoh binaan dari PT Indah Kiat Mpeper itu juga sangat membantu di masyarakat sekitar. Kurang lebih 95 yang terkena, yang dilakukan pembinaan. Nah hampir setiap perusahaan yang melakukan pemaparan gitu ya ketika program creating share value itu berkelanjutan tentunya memiliki dampak yang sangat positif gitu ya. Dan tidak hanya sampai di sana juga membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Ini kalau kita lihat gitu ya di berbagai kegiatan creating share value memang menciptakan lapangan kerja baru di area sekitar atau di area di mana creating share value itu dilakukan. Itu juga melakukan. Nah beberapa kegiatan perusahaan juga tidak hanya berproses sampai di sana tapi mereka juga melakukan kegiatan pelatihan, pendampingan dan juga akses bantuan pemasaran. Bahkan kalau tadi diskusi dan juga pada saat press conference gitu ya dengan Pak Rudy dari Pertamina ini juga salah satu hal yang sangat menarik. Nanti Pertamina akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana program Pinky Movement dijalankan oleh Pertamina. Nah tidak hanya sampai di sana kalau tadi Pak Ahmad Daniri sampaikan bahwa creating share value juga ada cluster gitu ya. Memang kalau kita lihat memang beberapa program yang dijalankan terciptanya cluster-cluster atau community development di area setempat. Sehingga titik goals salah satu yang paling kuat kalau saya melihat salah satunya adalah dari kegiatan-kegiatan ini adalah peningkatan dari UMKM yang untuk naik kelas. Salah satunya gitu ya. Ini adalah impact secara perusahaan dan juga impact untuk eksternal perusahaan. Kita lihat gitu ya. Nah ketika bicara brand Bapak Ibu tentunya bicara mengenai bukan hanya sekedar logo atau nama perusahaan. Melainkan image atau persepsi tentang produk atau perusahaan. Nah ketika perusahaan Bapak Ibu melakukan kegiatan kebaikan tentunya terlebih bukan hanya sekedar kegiatan kebaikan tapi memberikan nilai manfaat dan juga nilai ekonomi. Tentunya banyak sekali manfaat yang akan didapat. Tentunya persepsi akan tumbuh baik. Nah ketika ini dikomunikasikan kepada masyarakat luas tentunya diharapkan akan terjadi peningkatan dari sisi reputasi perusahaan. Dan juga secara awareness buat masyarakat akan semakin mengenal apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya. Jadi ini yang saya melihat adalah dari situ. Nah ini contoh saja gitu ya. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu apa sih faktor pertimbangan kenapa masyarakat atau konsumen atau netizen gitu ya ketika mereka melakukan pembelian terhadap suatu produk gitu ya. Karena di sesi saya sesi branding sehingga hal ini penting gitu ya. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu di tiga alasan pertama gitu ya baik online atau offline ada tiga faktor. Harga, kualitas produk, promo atau diskon. Tapi di sisi lain ada sisi reputasi, sisi brand dan juga sisi review atau rating. Ini menarik Bapak Ibu sehingga buat kita pelaku kegiatan creating service value tentunya ketika kegiatan itu dipublikasikan secara masyarakat luas tentunya akan membantu divisi corporate communication atau divisi pemasaran untuk memudahkan gitu ya. Karena mereka masyarakat secara luas mengetahui mengenai brand kita. Yang kedua adalah secara reputasi dari bisnis kita pun akan semakin meningkat. Sehingga kita harapkan bisa meng-influence pasar untuk membeli produk atau jasa. Saya kira itu. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu creating service value jelas ini akan meningkatkan awareness terhadap corporate atau product brand Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu mempublikasikan di berbagai channel media gitu ya. Kalau saya perhatikan banyak sekali channel media yang dioptimalkan. Salah satunya adalah YouTube channel, social media, website gitu ya. Bahkan hingga publikasi di berbagai mass media secara nasional. Sehingga kegiatan ini dilihat bukan hanya di pasar atau di dekat operasional perusahaan Bapak Ibu sekalian. Tapi secara nasional bahkan global gitu ya. Nah selain itu juga creating service value adalah meningkatkan reputasi dari perusahaan. Karena aksi kebaikan ini ketika masyarakat mengetahui tentunya akan semakin meningkatkan reputasi dan citra dari perusahaan tersebut. Banyak isu-isu yang kita bisa angkat atau ide yang kita bisa angkat dari berbagai impact gitu ya. Berbagai impact yang ada di perusahaan kita. Baik impact untuk perusahaan maupun impact secara sosial atau impact secara masyarakat. Sehingga ketika kita komunikasikan kepada publik ini menjadi suatu hal yang sangat menarik. Bahkan kemarin ada salah satu peserta ketika mereka membuat creating share value. Mereka ide dari konsep creating share value-nya diposting di salah satu website yang memang menampung ide-ide atau gagasan dari CSV tersebut. Ini juga sangat menarik gitu ya. Nah selain itu tentunya kita berharap dari kegiatan ini terciptanya kepercayaan terhadap reputasi terhadap brand kita, reputasi terhadap perusahaan kita dan juga kita akan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dan kita berharap dari kegiatan creating share value tentunya akan terjadi purchase intention. Ya mereka mulai tertarik gitu ya dengan perusahaan kita. Ini penting. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu di era digital saat ini gitu ya ada suatu hal yang menarik. The new customer path di era sekarang Bapak Ibu. Ini diungkap oleh Philip Kotler gitu ya. Ada 5A bagaimana brand kita diperkenalkan kepada masyarakat luas gitu ya. Dan juga bagaimana masyarakat mulai suka dengan produk atau layanan kita baru mereka biasanya mulai bertanya gitu ya. Mulai bertanya baru setelah itu mereka melakukan action melakukan pembelian. Dan setelah itu meng-advocate dan meng-influence customer-customer yang lain. Saya kira the new customer path ketika di era digital ini menjadi suatu perhatian yang penting. Ketika creating share value yang kita lakukan gitu ya tentunya customer satu mereka sudah tahu. Yang kedua mereka suka gitu ya karena aksi kebaikan kita. Itu sangat penting. Dan tentunya ketika mereka membutuhkan produk atau jasa kita diharapkan mereka akan tertarik untuk melakukan transaksi. Itu yang kita harapkan. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu branding di era digital gitu ya. Tentunya dengan penetrasi internet di Indonesia yang sudah 70% lebih Bapak Ibu tentunya sangat tinggi sekali. Banyak sekali pelaku creating share value yang memanfaatkan sarana digital. Bagaimana mereka mengkomunikasikan kepada masyarakat luas. Yang pertama tentunya biasanya ketika konsumen membutuhkan produk atau jasa kita biasa melakukan searching. Atau mereka melakukan searching melalui marketplace. Itu juga penting. Jadi karena memang terjadi perubahan. Atau akses langsung ke website kita. Sehingga memudahkan. Di era digital social media menjadi suatu challenge tersendiri gitu ya. Bahkan beberapa pelaku creating share value kemarin gitu ya. Salah satu yang dioptimalkan adalah UMKM binaannya mereka boleh promosi di social media dari pemberi atau dari perusahaan gitu. Ini suatu ide-ide yang sederhana tapi relatif ini sangat dibutuhkan oleh para mitra binaan untuk meningkatkan awareness dari brandnya dan juga diharapkan akan terjadi transaksi di sana. Nah tidak hanya di sana tapi tiga social media terbesar. Salah satunya adalah Youtube, Facebook, dan Instagram. Ini menjadi suatu perhatian tersendiri sehingga dalam mengkomunikasikan kegiatan CSV bisa memanfaatkan social media yang ada. Nah tidak hanya sampai di situ tapi juga memanfaatkan media digital. Itu yang sekarang jumlahnya ada 40 ribu lebih di Indonesia Bapak Ibu. Sehingga ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu bagaimana mengkomunikasikan kegiatan dari Bapak Ibu sekalian kepada masyarakat luas gitu ya. Dan yang paling menarik di tengah pandemi Bapak Ibu kemarin adalah salah satu peserta dari Astragrabia gitu ya membuat kelas asik. Nah kelas asik ini diberikan edukasi pada pelaku UMKM melalui kegiatan webinar dengan berbagai tema edukasi yang sangat menarik gitu ya. Sehingga sangat berdampak kepada pelaku UMKM di Indonesia. Itu salah satunya. Nanti saya pikir ada-ada video pengantar untuk Achiever ini. Nah marketplace biasanya menjadi satu landing gitu ya. Kecuali bisnis Bapak Ibu berbasis bukan B2B ya. Kalau B2B tentunya jarang sekali gitu ya. Tapi kalau berbasis B2C memanfaatkan marketplace. Meskipun B2B pun beberapa perusahaan juga memanfaatkan marketplace gitu ya. Jadi branding di era digital harus memanfaatkan mulai dari search engine, mulai dari social media, official website kita, media digital, hingga berbagai platform untuk mendorong tingkat penjualan dari bisnis yang kita jalankan. Nah kita lihat ini beberapa contoh saja Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh Kampina gitu ya. Jadi melakukan aktivitas branding melalui social media dan newsletter. Ada juga Rucika gitu ya. Melakukan berbagai aktivitas gitu ya. Melalui Youtube gitu ya. Dan juga di kegiatannya dihadiri oleh pejabat gitu ya. Salah satu aktivitasnya gitu ya. Ada juga dipublikasikan di berbagai media nasional. Ini contoh saja. Jadi memang hampir pelaku creating share value yang kemarin memaparkan programnya banyak sekali insight yang menarik yang kita bisa dapatkan. Nah ini contoh yang dilakukan oleh Pertamina dengan pinky movement. Nanti Pak Rudy akan paparkan secara detail dan rinci bagaimana Pertamina melakukan ini gitu ya. Nah saya akan paparkan Bapak Ibu di slide terakhir gitu ya. Saya akan paparkan mengenai kegiatan ini gitu ya. Supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran bagaimana proses atau tahapan dalam proses penilaian top CSP Award 2021. Nah kegiatan ini merupakan digagas gitu ya untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan atau instansi yang berhasil menjalankan creating share value berdasarkan tiga aspek penilaian. Secara CSP konsep aspek, CSP impact aspek, dan CSP branding aspek. Melalui tiga konsep penilaian ini lah kami melakukan proses penilaian gitu ya. Nanti saya akan diterangkan secara rinci. Nah ini untuk tiga dewan juri, jadi tadi Pak Gancar sudah sharing kepada Bapak Ibu adalah merupakan dewan juri dari top CSP Award. Dan juga Pak Ahmad Daniri juga sudah sharing kepada Bapak Ibu gitu ya. Banyak sekali insight yang kita bisa dapatkan termasuk saya adalah salah satu dewan juri dari kegiatan ini. Nah kegiatan ini Bapak Ibu dengan tiga metode penilaian. Yang pertama adalah mulai dari sisi konsep menilai konsep CSP yang diterapkan oleh perusahaan. Apakah selaras dengan nilai, dengan strategi bisnis atau tidak. Jadi ini penting nih. Yang kedua adalah memasukkan, menilai program CSP memiliki keunggulan kompetitif dengan memasukkan masalah sosial ke dalam strategi perusahaan tadi. Dan yang di konsep juga kami menilai nilai inovasi atau kebaruannya. Nah di sisi CSP aspek gitu ya, impact aspek gitu ya. Ini dengan bobot 50% Bapak Ibu. Dari sisi internal perusahaan menilai kegiatan CSP ini apakah memiliki dampak terhadap internal perusahaan atau tidak. Yang kedua adalah kegiatan CSP memiliki kesinambungan atau memiliki tingkat keberlanjutan terhadap sustainability bisnis atau tidak. Ini juga kita lihat. Kegiatan CSP bersifat menguntungkan atau memberikan efisiensi terhadap perusahaan atau tidak. Dan juga tadi juga sudah dipaparkan secara SROI-nya gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan, ada yang belum gitu ya. Nah setiap 1 rupiah yang dikeluarkan gitu ya, berapa kali nilainya. Itu juga beberapa perusahaan sudah menerapkan. Tapi beberapa memang belum membuat SROI-nya gitu ya. Nah selain itu secara eksternal menilai kegiatan CSP memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sosial. Itu juga dilakukan penilaian di sana gitu ya. Terus menilai kegiatan CSP memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat atau tidak gitu ya. Dengan skala Likert ya. Dari kita mulai dari 1 sampai 5 poinnya. Jadi kita Dewan Juri menilai poin 1 sampai 5 gitu ya. Nah terus menilai kegiatan CSP memberikan dampak edukatif untuk kegiatan masyarakat atau tidak. Itu juga kita lakukan. Beberapa pelaku memang melakukan pendampingan, melakukan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi dari mitranya gitu ya. Yang ketiga adalah CSP branding aspek. Kami menilai apakah kegiatan CSP itu memiliki nilai branding untuk korporate atau produk dari produk atau jasa dan juga meningkatkan image atau perusahaan atau tidak. Jadi kita juga melakukan penilaian di sana. Jadi berdasarkan 3 aspek ini CSP konsep kita berikan bobot 30% Bapak Ibu. CSP impact aspek kita berikan bobot 50% dan juga CSP branding aspek kita berikan bobot 20%. Nah dari rangkaian program, jadi yang kami lakukan untuk menetapkan penilaian gitu ya. Satu perusahaan atau brand dinilai Dewan Juri memiliki kegiatan creating share value. Ini yang wajib. Jadi untuk lolos ke dalam kriteria penilaian dan juga lolos mendapatkan penghargaan. Satu adalah perusahaan atau brand dinilai oleh Dewan Juri memiliki kegiatan atau program creating share value. Yang kedua perusahaan atau brand pemenang top CSP award wajib presentasi. Jadi memang seluruh peserta yang lolos sudah melakukan presentasi secara virtual melalui zoom application selama 40 menit gitu ya. Terus yang ketiga adalah berdasarkan penilaian Dewan Juri pemenang top CSP award memiliki skor minimal 4 poin mengacu kepada skala Likert berdasarkan penilaian dari Dewan Juri. Berdasarkan data yang masuk, skor tertinggi itu di 4,9 sekian gitu ya. Itu ada jadi skor terendah 4, sekian gitu ya. Jadi untuk yang lolos seleksi dalam proses penilaian top CSP award ini. Nah terakhir, ini Bapak Ibu, slide terakhir. Alur penilaian yang pertama adalah kami melakukan pengumpulan data berbagai perusahaan yang menjalankan program creating share value. Kami juga membuka proses pendaftaran. Baru ada seleksi awal Bapak Ibu, kami melakukan seleksi awal apakah program itu CSP atau CSR gitu ya. Kita lakukan seleksi di depan gitu ya. Yang kedua adalah ketika mereka lolos baru kita undang yang lolos seleksi awal untuk melakukan penjurian di hadapan Dewan Juri. Yang tadi saya sebutkan ada tiga, Pak Daniri, Pak Gancar, dan saya. Nah mereka mempresentasikan program creating share value-nya. Dan terakhir ketika mereka memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan gitu ya. Mereka berhak mendapatkan top CSP award pada tahun ini, tahun 2021. Nah saya kira dari saya cukup sekian gitu ya. Saya akan mengundang dari pihak Pertamina untuk memaparkan bagaimana program creating share value sehingga kita bisa mendapatkan satu rangkaian yang pas gitu ya. Mulai dari Pak Daniri gitu ya, mulai dari Pak Gancar, dilanjut saya. Dan ini adalah salah satu practitioner gitu ya di bidang creating share value, Pak Rudy dari Pertamina. Silahkan Pak Rudy.